Hai strawberry mau dimasak baru bumbu dapur unik banget kan bun kalian bisa tebak gak mau dimasak apa halusin bumbu dulu ada sih strawberry juga secakan dua butir telau yang kalian punya pakai pressure wok gak bakal lecet tambah garam sultan bumbu halus minyak dan sosis kalian dan tuh dikudok-kudok sampai rata baru ceplukin nasi secukupnya terus ditambahin sama bahwa strawberry yang udah dihalusin tadi becek-becek depon kudek-kudek jadi deh gampang banget kan bun nasi goreng strawberry rasanya endul juga lho pon ternyata bukan nasi duran aja enak nasi strawberry juga enak banget Mama lihat tuh buang nasi tisa bisa dibikin gini loh pakai susu hingga makan nasi goreng mulu pahir dan masih enak dikudek-kudek sama nasi dek lagi davon ini jimatnya biar makin endul pakai kayu manis bubuk udah kudek sampai rata nanti teksturnya bakalan kayak gini bun ke mangkok lalu kita panggang bingung kan jadi apa tapi ini serius endul banget bun bisa buat dedek bayi yang pasti loh teksturnya beneran rebut gitu bun dan bikinnya gampang banget kamu mau makan dingin bisa masukin ke kulkas tanpa panggang ceritanya begini terus begitu jadinya begini deh cemplung bumbu-bumbu ada garam tahang bawang putih saus tiram masak barang beras 30 menit tak udah jadi bun pakai rice cooker ini di suir-suir abis itu dikudak-kudak biar rata bareng nasi terus kita cetak dari mangkos seperti ini bun atasnya taruh pirin terus kita balik deh my god melengser ayo kita benerin pelan-pelan jadi ini tuh nasi ala KFC kayak gitu loh bun tapi aku pakai ayam bukep terus mau aku makan barang sosis telok sama capek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati